Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar Tema 6, Menuju Masyarakat Sejahtera Subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan Pembelajaran Kedua Perhatikan gambar berikut ini Siti dan keluarga sebagai keluarga masyarakat yang baik Selalu membuang sampah pada tempatnya Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah Untuk sampah basah maupun sampah kering Orang yang lewat di depan rumah Siti pun Boleh membuang sampah di tempat sampah itu Banyak perilaku yang dapat kita perbuat Untuk peduli lingkungan Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat Merupakan jembatan bagi masyarakatnya Untuk menuju hidup sejahtera Mari kita baca teks berikut ini Kampung Rawajati Di kampung hijau Rawajati Selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman Terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi Untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan hijau Sebuah sentra pengumpulan sampah Disediakan di area kampung Untuk menampung aneka sampah rumah tangga Para ibu turut andil dengan memisahkan Sampah dapur seperti kulit bawang Batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur Kemudian dikumpulkan di sentra bersama Dengan sampah kebun Campuran sampah dapur dan sampah kebun Dari warga kemudian diolah menjadi kompos Setiap warga diperbolehkan Mengambil kompos untuk penyubur tanaman Apa yang dilakukan warga kampung Rawajati Terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik Sampah organik adalah sampah yang berasal dari Sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan Serta berbagai hasil olahannya Sehingga dapat terkurai secara alami Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan Di kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan Yang menimbulkan aroma tidak sedap Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori Atau lubang resapan di alaman rumah Sampah sisa makanan Tiap hari dituang ke dalam lubang biopori Dan dibiarkan mengusuk di sana Ketika telah mengusuk Sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitar Ada juga sampah konsumsi Berupa sampah anorganik Yaitu sampah yang tidak akan dapat terkurai oleh bakteri secara alami Beberapa contoh sampah anorganik Adalah sampah-sampah plastik Yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Seperti botol kemasan plastik Botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya Warga Rawajati memiliki bank sampah Sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini Setiap minggu Sampah yang terkumpul di sentra Diambil oleh beberapa pengepul Untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir Pengelola bank sampah Mengeluarkan daftar harga beli Untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga Semakin banyak warga yang menyetorkan sampah Tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya Selain mengurangi tumpukan sampah Warga pun senang karena memperoleh manfaat Dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik Untuk menambah saldo tabungan Sebagian dari sampah anorganik Juga dikumpulkan warga Untuk diolah menjadi aneka kerajinan Yang bernilai jual Pas bunga Alas gelas Tompet Serta tas Dirangkai cantik dari aneka botol plastik Dan kemasan bekas Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu Di waktu ruang mereka Mengisi waktu Mengurangi tumpukan sampah Dan menambah ruang belanja Tentunya menjadi hal positif Yang bermanfaat bagi warga dan ikan Sekarang kita harus menjawab Pertanyaan berikut ini Soal nomor 1 Apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan tersebut? Apa isi bacaan di atas Sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Jawabannya Judulnya adalah Kampung Rawajati Kata kuncinya adalah Kampung Isi bacaan tersebut Belum sesuai dengan kata kunci Karena isi bacaan Lebih banyak menggambarkan Pengelolaan sampah di kampung tersebut Bukan menggambarkan Kampung secara Soal nomor 2 Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawabannya Kamu dapat menjawabnya Jawabannya disesuaikan dengan keadaan tempat tinggal masing-masing peserta didik ya Sekarang saatnya Kita mendengarkan Lagu berikut Judulnya adalah Aku Cinta Lingkungan Cintaan Uli Hari Rosaji Silahkan disimak dan didengarkan baik-baik lagu Aku Cinta Lingkungan Aku Cinta Lingkunganku Ku jaga dan ku sayangi Bersama ayah ibuku Membersihkan halamanku Bersihkan lingkunganku Bersihkan dari sampah Kata ayah dan ibuku Anak yang pandai cinta lingkungan Aku Cinta Taman Bunga Ku rawat dan ku sayangi Bersama ayah ibuku Bersama ayah ibuku Menyirami Taman Bunga Aku Cinta Lingkunganku Ku jaga dan ku sayangi Bersama ayah ibuku Membersihkan halamanku Bersihkan lingkunganku Bersihkan lingkunganku Bersihkan dari sampah Bersihkan dari sampah Kata ayah dan ibuku Anak yang pandai cinta lingkungan Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga Dari lagu tadi, apa isi lagu tersebut? Apakah kamu menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan interval lagu? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval? Coba tuliskan yang dimaksud dengan interval Interval merupakan perbedaan ketinggian antara dua nada Berarti interval lagu adalah perbedaan ketinggian antara dua nada Atau jarak antara satu nada ke nada lainnya dalam sebuah lagu Peduli lingkungan bersama keluarga Misalnya, bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi Merupakan kegiatan yang menyenangkan Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita Dari anak-anak, para remaja, dan orang tua Tendaknya peduli dengan lingkungan Perhatikan kedua gambar berikut Dan jawablah pertanyaan di bawah Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tadi? Tunjukkan perbedaan pada gambar tersebut Jawabannya Perbedaan tinggi badan Ukuran tubuh Ukuran pakaian Warna pakaian Dan alas kaki Soal nomor dua Taukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan Akan mengalami masa puber Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Jawabannya adalah Masa puber adalah masa berkembangnya manusia Dari anak-anak menjadi remaja Ciri-ciri anak pada masa puber, laki-laki, tumbuh rambut pada ketia dan kemaluan, tumbuh jakut pada leher, suara membesar, dan mengalami nipi basah Sedangkan ciri, kubur pada anak perempuan, payudara membesar, tumbuh rambut pada kemaluan dan ketia, pinggul membesar, dan mengalami menstruasi Ayo renungkan Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah kamu merasa kesulitan? Tuliskan yang sudah kamu pelajari Tuliskan juga kesulitan yang kamu temui Kamu merasa kesulitan pada pembelajaran kali ini? Tuliskan pada kolom berikut Kerjasama dengan orang tua Diskusikan bersama orang tuamu tentang masa puber Kemudian, bersama orang tuamu Amatilah anak-anak di sekitar lingkunganmu yang sedang mengalami masa puber Demikian pembelajaran kita hari ini Terima kasih Salam sehat Tetap semangat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati